Sampai jumpa di video selanjutnya. Menyampaikan kronologi tabrak lari di Jalan Brijen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Minggu 26 Juni 2022. Kejadian bermula ketika pengemudi mobil Avanza warna silver melintas dari arah Pasar Merah menuju Jalan Panglima Denai. Di pertigaan, seorang ibu-ibu yang baru saja mengisi bahan bakar minyak keluar dari SPBU menuju ke arah kanan tujuan Denai. Akibatnya terjadi senggolan antara sepeda motor dan mobil Avanza. AKP Sawangin mengatakan pada saat kejadian pengemudi dan penumpang mobil Avanza sempat berhenti. Namun ibu tersebut menjerit dan mengundang masa. Dari keterangan diberikan pengemudi, masa tersebut ada yang membawa kayu. Membuat pengemudi merasa takut dan melarikan diri dengan maksud tujuan mau ke kantor polisi. Sepanjang jalan saat melarikan diri, mobil Avanza tersebut dilempari oleh masyarakat dari Jalan Panglima Denai sampai Jalan Sisi Mangaraja Simpang Pelangi. Untuk sampai saat ini, Polsek Medan Area berupaya mencari korban ke rumah sakit namun belum ditemukan. Dari keterangan warga di lokasi kejadian, setelah pengemudi mobil Avanza meninggalkan tempat kejadian, ibu tersebut juga langsung pergi. AKP Sawangin menghimbau masyarakat yang merasa menjadi korban tabrak lari di Jalan Brijen Katamso agar datang ke Polsek Medan Area untuk ditanggapi pengobatan dan mediasi perdamaian dengan sopir mobil. Kapolsek Sawangin mengingatkan masyarakat agar lebih sabar dan mengikhlaskan dan tidak melakukan balas dendam akibat kecelakaan tersebut. Bisa ajas ke Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya kalau lebih kejadian tabrak lari? Terima kasih. Yang satu orang telah mengontrak rumah di Jermal. Dengan mengenai satu unit mobil Avanza warna silikar, melintas dari Jalan Pasar Merah menuju Jalan Panglima Denai. Pas di Simpang Pertigaan ada di situ SPBU, ada seorang ibu-ibu keluar dari disininya dengan tujuan mau ke arah kanan menuju arah Denai juga. Melintas dengan secara tiba-tiba terjadilah senggolan dengan mobil Avanza tersebut. Pengemudi Avanza dan ada satu orang pengemudinya berhenti, namun karena ibu ini menjerit mengundang masa. Mengundang masa terjadi sehingga rame masa datang menurut dari keterangan si pengemudi bahwa masyarakat ini ada membawa kayu. Takut mereka, mereka meninggalkan tempat dengan maksud tujuan mau menunjukkan perpolisi. Ternyata sepanjang jalan dilalui dikejar masa. Bahkan ada dilempar mobilnya. Ya, saya dilempar mobilnya. Dari, kita ketahui dari Kapang Lima Denai sampai dengan ke Jalan Singamaraja, Simpang Pelangi itu diperkirakan 5 km jauhnya. Dengan berjalan ada yang melawan arah dan tetap dikejar masa. Pas di Lampu Merah, jalan agak padat, mobil terhenti di situ, mobil dirusaki, dan si pengundi dan penumpangnya dilakukan penganian oleh masyarakat yang mengejarnya. Pak, artinya sampai saat ini untuk korban sendiri gimana, Pak? Untuk korban kita tadi sudah sampai saat ini, ya sampai saat ini, kita sudah berupaya mencari rumah sakit, maupun kita sudah berkomunikasi dengan pihak SBBU dan seputaran serta kepling, belum ditemukan. Ya, belum ditemukan. Namun kata masyarakat, Pak, setelah kejadian itu, si mobil pergi dikejar orang, dia pun pergi. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa bisa dikatakan tidak terlalu parah dan berat, kerusakan kenderaan maupun orangnya pun luka. Karena kita lihat di seputaran itu, klinik-klinik besar dan kecil, tidak ada orang yang berubat di rumah sakit tersebut. Namun, sampai saat ini kita menghimbau. Dan pihak dari si pengemudi maupun kenderaan bermotor sudah bersedia. Memohon kepada masyarakat bahwa apabila ada yang merasa korban akibat yang kami tabrak, boleh datang berhubungan dengan kita untuk kita lakukan pengubatan dan mediasi untuk perdamaian. Kami dari Polsek, Medan Area. Medan Area menghimbau kepada masyarakat, mari kita bersabar, mari kita ikhlaskan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, jangan kita melakukan pembalasan terhadap kejahatan dan kejahatan. Dan ikhlaskan semua kejadian itu. Karena manusia hidup tidak untuk membalas. Ya, bahwa hak membalas adalah yang maha kuasa. Hak kita kepada manusia yang hidup di dunia ini menerima dengan ikhlas apa yang kita alami. Untuk kondisi pengemudi kok bagaimana Pak? Pengemudi saat ini ada luka lebam di kepala dan yang satu lagi penumpangnya di belakang. Ada luka memar dan bocor kepalanya. Namun kemarin tensinya agak tinggi dan sekarang sudah normal, sudah dilakukan pemeriksaan. Mereka buat laporan sebagai kuruan pengadaan dan mengurusakan Pak? Sampai saat ini mereka tidak membuat, namun sudah membuat pernyataan bahwa mereka mengikhlaskan kejadian tersebut. Karena efek daripada melarikan diri itu, sehingga masyarakat yang mengejar pun tidak mengetahui percis apa sebenarnya kejadian. Hanya ikut-ikutan. Tidak semuanya langsung dari TKP. Siap. Kondisi pengemudi saat ini mengalami luka lebam di bagian kepala dan penumpang juga di bagian kepala. Selain itu, pengemudi mobil sampai saat ini tidak membuat laporan ke pihak kepolisian terkait pengerusakan akibat insiden kecelakaan yang menimpanya. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribun Median TV. Terima kasih.